selamat pagi dari sini jadi pagi ini rencananya aku bikin video tentang asrama internasional di Hokkaido University kayak namaku Nidia dan aku lagi ikut summer program namanya pair program selama dua minggu jadi aku ambil video tentang asrama dimana tempat aku tinggal itu adalah Hokkaido University International House kita 23 building to oke langsung aja aku kan bikin video mulai dari kamar bukan dari luar Oke lanjut di International House kita 23 jadi ini jendelanya dan aku dapat kamar di lantai tiga ini kamarnya di bagian belakang ngadep ke lapangan kuda ya lapangan kuda punya Hokkaido University jadi tiap pagi aku ngeliat orang-orang sekarang pada latihan naik kuda terus ini kasurnya dan pas masuk sini itu kita ada dapet spray banyak banget jadi harus langsung dipasang aja kayak biasa situlat selat dan ini ada kulkas kita dapet kulkas sendiri nah kayak gitu aku nyetok es krim biasanya karena disini lagi di summer jadi panas banget makanya paling enak kalau nyetok minuman minuman dingin kayak aqua tighti atau kopi dan dapet wastafel sendiri aku dapet wastafel aku bawa sampo sama sabun dari Indonesia karena ini kalau sampo karena emang rambut aku cuman bisa pakai sampo ini terus aku juga bawa ini free ini so buat sunscreen karena disini lagi summer jadi panas disini tuh nyengat banget jadi harus pakai sunscreen buat cuci muka itu juga buat cuci muka terus selanjutnya ada lemari ini dapet lemari gede banget sebenarnya ada isinya baju ya karena aku cuman ikut sampai dua minggu jadi aku nggak bawa baju banyak-banyak dan ini adalah stok botol jadi karena disini jadwal buang sampahnya diatur aku nggak bisa buang bot sampah botol sembarangan dan aku nunggu sampai hari Jumat untuk ngebuang botol-botol ini terus ini plastik khusus buang sama sampah di Sapporo terus emang kok microwave buat masak mie di sini juga masih ada space tapi nggak terlalu kupakai ini meja ada-ada sama lampu baju lagi ada telepon dan teleponnya cuman bisa dipakai untuk telepon antara sesama kamar di asrama nggak boleh telepon keluar asrama ini ada heater disini situ ada kipas angin tapi nggak terlalu dingin kipas angin ya terus ini lampunya cuma ada tempat sampahnya untuk kamarnya lumayan luas untuk satu orang dan sebenarnya nyaman banget sih di sini kalau malam itu udara dingin banget jadi tanpa AC memang udah dingin cuman kalau pagi kayak gini panasnya gila dah lagi summer soalnya ya udah sekarang kita tulang ke bawah karena aku ada kelas jam setengah 11 dan aku mau jalan-jalan dulu di sini tempat buat nyuci baju di sini nyuci baju tapi nyuci baju cuma bisa pakai deterjen cair ini tempat buat ngeringin ngeringin lumayan lama tapi baju bener-bener kering sih kalau pakai ini terus ini kamar mandi ini kamar mandinya ini ada dua kamar mandi dalam setiap unit jadi satu lantai itu ada dua unit satu unit isinya kurang lebih enam kamar dengan dua kamar mandi dan tiga toilet hehehehe hehehe bye 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 ini toiletnya ada tiga toilet, ada wasna polnya juga lagi terus kita ke dapur jadi ini dapurnya ada lemari buat nyimpen bahan masak, ini tempat sampahnya terus dimasaknya disini, ini kompor, kompor elektrik ada ceci piring, ini meja buat taruh bahan-bahan ini microwavenya, jendelanya besar banget disini dan ini ada meja buat makan, ada TV dan setiap orang disini dapet locker buat nyimpen barang masakan dan ini bento, ini adalah bento, temen kamar namanya N sedang makan bento ini ya itulah dapurannya tadi ini lah buat naruh sepatu dan sendal jadi tiap orang di dalam kamar dapet satu space ini tanggal buat lantai atas, tapi kita biasanya pakai lift nanti kan aku bilang dari satu lantai ada dua unit ini satu unit dari kamar 31 sampai 308 ini dari 309 sampai 316 oh ya tadi aku bilang satu unit isi 6, bukan 6, tapi 8 kamar sorry salah jadi kalau kita masuk, saya pakai ini di fingerprint kita turun ke bawah itu parkir sepeda biasanya mahasiswa disini umumnya nyawa sepeda sebulan itu 1500 yen, kalau per hari 500 yen harusnya dari minggu kemarin aku nyawa sepeda sih, tapi lupa jadi udah seminggu, tinggal seminggu disini rugi aja, kalau nyawa, baru nyawa lumayan tuh, 500 yen ini lantai satu dan ini pintu tadaaa buat naruh payung dan setiap dari kita punya mailbox aku udah lama gak ngecek mailbox lagi malem aja terus kita ada vending machine di bawah dan minuman yang dijual disini tuh lebih murah 10 yen dibanding di luar dan aku biasanya minum ini soalnya disini panas banget, tasnya cepet banget haus dan kita keluar tadaaa itu building satu building one yang itu building yang lama dan ini building two oke tur asrama sudah selesai dan sekarang saya akan otw ke hokudai jaraknya 30 menit jalan kaki gelo emang aduh tapi gimana udah seminggu udah sebiasa sih rasanya gak terlalu capek lagi gak terlalu jauh lagi rasanya oke makasih udah tonton video ku bye 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 bye